Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Kak Rosi melakukan ritual sesat menjadi sosok hantu kuyang penghisap darah untuk tujuan kecantikan dan awet muda. Dan para warga kampung durian jatuh curiga akan Kak Rosi yang selalu memakai shawl kemana-mana untuk menutupi bekas luka menjadi kuyang, akan tetapi Epin sadar akan luka tersebut. Pada malamnya, kuyang Kak Rosi mencari mangsa lagi dan mangsa itu adalah Bu Ustazah, akan tetapi Abang Is berhasil merekam sosok kuyang Kak Rosi. Silangan, kenapa aku tak bisa masuk ke kawaku Ustazah ini? Aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari kejahatan makhluk yang kau ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari kedatangan mereka kepadaku. Amin, Ya Rabbal Alamin. Macam mana ini? Aku sangat haus sekali darah. Kalau aku tak dapat darah malam ini, bisa-bisa kecantikan wajahku nuntur. Terima kasih telah menonton! Ini gawat dan ga bisa dibiarkan. Kalau emang betulan ada kuyang di kampung kita ini, maka akan kita buru hantu kuyang itu. Betul tuh. Gawat juga kalau kuyang itu betulan si Rosi. Itu betulan. Atok Dadang dan Uncle Mucu dah tengok video saya kan? Itu hantu kuyang mirip sekali dengan Rosi kakaknya Opin Epin. Sudah. Pokoknya kita sekarang ke rumah Opin Epin dan Rosi. Kita buktikan langsung kebenarannya. Assalamualaikum, Rosi, Opin, Epin. Mohon keluar sebentar. Betul. Ada hal penting yang harus dicakapkan. Assalamualaikum. Epin, bangun Epin. Haduh, nampaknya mereka tak mau keluar. Kalau gitu sebaiknya kita gerbe paksa masuk aja ke dalam rumah mereka. Hus, sembarangan aja kau ngucu kalau ngomong. Sekarang kan sudah tengah malam lebih. Siapa tahu mereka tidur pula sengah mendengar kita. Terus kita harus gimana sekarang? Pulang. Ada kuyang. Ada hantu kuyang Rosi. Sianat. Aku ketakuan. Epin, kamu kenapa? Mimpi buruk ya? Iya. Aku mimpi kak Rosi kepalanya enggak ada. Haha, bagus dong. Kita jadi gang melihat muka dia yang ngeselin lagi. Opin, tadi siang aku melihat ada bekas luka aneh di leher kak Rosi. Hah, luka aneh? Maksudnya? Iya. Jadi waktu siang tadi, pas kita ngajak akak main, aku melihat ada bekas luka di leher akak. Kayak bekas kepalanya abis disambung ke lehernya gitu. Ah, masa sih? Macam hantu kuyang aja. Makanya kan kak Rosi selalu memakai shell setiap saat, mungkin untuk menutupi luka di lehernya itu. Ada kuyang. Ada kuyang. Cepat tangkap.